Halo guys jumpa lagi dengan saya Rademudeta di video kali ini aku lagi ngecek CCR 1036 guys wih ngeri guys CCR 1036 guys wih 12G 4S ini versi Router S nya pasti 7 ya pasti versi 7 Oke oke langsung saja kita sikat guys oke ini ada apa nih wih memorinya 3GB guys ngeri oke sekarang ini masalahnya katanya guys katanya langsung aja to the point aja guys ya kalian perhatikan ini guys ya biar kalian tuh lebih stabil load balennya ini masalah load balen guys lagi-lagi masalah load balen ya gak selesai-selesai load balennya artinya banyak sekali temen-temen yang masalah di load balen enggak stabil ya embanking enggak apa namanya embanking nya itu enggak bisa warna hijau itu lho guys nah itu karena koneksinya enggak bagus ya load balennya enggak berhasil jadi perlu ada pemantapan lagi guys ya pemantapan oke guys disini ah disini ternyata 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 ada yang kurang coba lihat guys ya disini input tapi outputnya nggak ada biasanya aku kan masang input disini ya terus dibawahnya itu ada output lagi ya terus disini ada dibawahnya ini dibawahnya ini ya dibawahnya rule ini ini ada routing table nah sepertinya ini main copas-copas ya gitu ya kalau teman-teman main copy paste ya perhatikan router OS nya ya perhatikan router OS nya versi router OS nya ya kalau versi 6 jangan ditaruh di versi 7 hati-hati di load balen karena disitu ada perbedaan teman-teman ya perbedaan setup di routing table jadi teman-teman harus menyiapin dulu sebelum import script nya ya perhatikan disini kalau teman-teman mau import itu pakai di eh buat dulu routing table nya disini ya sebelum mana ya sebelum import ya buat dulu routing table nya disini routing lalu tables ya nah disini teman-teman buatin disini guys ya buatin contohnya ada 4 ISP ya 4 ISP kita pakai gini aja exit ISP1 nah gini guys ya tentang FIB nya ini ya apply kita copy tapi tetap aja kita harus mengetik manual exit ISP2 apply copy lagi copy lagi exit SP3 apply copy lagi exit SP4 apply oke sudah selesai nah ini routing table ini akan tampil disini guys coba kalian tambahkan ya mengel misalkan ya pre routing connection mark nya apa itu SP1 ya kan terus disini mark routing nya adalah teng keluar guys ya new routing nya list nya itu keluar yang kalau enggak dibuat disitu di routing table itu kalian enggak akan keluar ya perhatikan itu teman-teman teman-teman banyak yang miss disini kalau masalah route karena perbedaan router OS nya ya dari versi 6 ke versi 7 karena ini yang dibuat sebelumnya itu ya load balance ini kan banyak di versi 6 ya jadi di versi 7 perubahannya penyesuaiannya seperti itu ya guys ya udah nih tinggal di oke aja nah nanti ditaruh disini ya oke disini ada load balance lagi dan ini sepertinya nggak tahu nih kok kayak gini ya ini ada tiga tapi gak tampil ini load balance PC sih maunya mungkin ya tapi kok kayak gini ya ini juga bermasalah nih teman-teman ini SP2 Aduh gimana nih maksudnya ini ini ada VPN tiga ini katanya ini katanya bukan diarahkan ke VPN oke gak apa-apa tapi disini ada load katanya mau pakai load balance ini kendalanya juga di bagian load balance nya dia itu sering keluar sering apa ya sering embanking itu udah bisa connect ya sih ya bermasalah e-banking itu BCA itu lampunya nggak hijau itu kan nggak bisa transaksi ya nggak bisa diproses nah disini ini banyak sekali bigger connection ini maksudnya apa coba saya lihat 8080 oh pisah traffic gitu ini pisah traffic guys ya bisa taruh disini boleh taruh di paling atas juga gak apa-apa hmm pokok jangan di paling bawah terus nah ini disini input pre-routing pre-routing simple-simple gitu aja oke temen disini ada connection classifier nya tiga cuman disini di bawahnya nggak ada guys nggak ada ini ini maksudnya gimana ini guys ya saya jadi bingung nih guys ada ini juga oke lah ini akan saya romba ini guys akan saya romba dan hasilnya tuh kayak yang video sebelumnya ini yang barusan saya bahas tuh loh kalau itu kan nggak ada outputnya disini ada outputnya tapi nggak lengkap ini connection classifier nya nanti coba kita benahi guys oke guys gitu aja guys ya untuk tutorialnya ada di video-video yang lain itu kalian tonton aja scroll scroll itu masalah load balance PCC load balance load balance gabung 4 ISP 3 ISP itu ya teman-teman disitu kalian bisa lihat intip-intip itu untuk hasil settingan yang sudah saya lakukan itu oke guys sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye